mencari kedalam dalam tasawuf itu bukan ego ya itu bisa dicontohkan bedanya Fir'aun dengan Ibn Arobi atau itu seorang Sufi Ibn Arobi Syihul Akbar guru besar dalam tasawuf atau kalau di Indonesia itu ada Sexy Tijenar yang saya setiap jenar ya di beliau bilang Manung Galing Kaul Agusti aku adalah Tuhan sama dengan Fir'aun juga bilang aku adalah Tuhan bedanya Fir'aun mengatakan itu dengan kesombongan bahwa Tuhan tidak ada yang ada hanya aku sedangkan Syihul Akbar mengatakan itu dengan kerendahan hati bahwa tidak ada bahkan aku yang ada hanyalah Tuhan aku hanyalah cahaya dari matahari yang itu adalah Tuhan yang ada hanya mataharinya aku hanya pancarannya jadi bukan ego tapi lebih ke mengisi diri sendiri karena kalau udah kelar dengan diri sendiri nggak usah lo omongin ke orang lain eh lu telah menjadi teladan makanya kata guru gua Habib Jindan belajarlah kepada seorang guru yang sebelum lu mendengar kata-katanya lu telah terinspirasi dari wajahnya Iya saya Siti Jindan tuh kayak visioner yang pada masanya emang terlalu prodigi ya anak ajaib dan dia dia tuh menjelaskan bahwasanya tuh esensi dari bahasanya adalah dia tuh cuman sub partikel terkecil dari ketuhanan itu sendiri dianggapnya beda dianggapnya bidah atau dianggapnya nggak gitu bahkan dia nggak ada karena yang ada sehingga hanya Tuhan semua kita akan mati akan hancur terima kasih terima kasih